Halo, tes, tes, satu, dua, tiga, saya tes kek dulu di YouTube, udah keluar apa belum, sebentar. Testing, oke, masih belum, oke, oke, udah, udah keluar. Oke, tes, tes, halo semuanya, sebentar, ada beberapa yang masih belum tahu linknya di mana, saya kasih tahu dulu, linknya ada di, saya bagi dulu ya, ke yang di Telegram, oke, sip, oke. Cek ombak dulu, tes dulu, siapa aja, yang udah ada. Oke, satu orang udah bilang belum ya, udah, kita mulai sekarang. Oke, di Telegram, sebentar lagi, di sini sih yang nonton baru tiga, eh, lima, sorry. Gak apa-apa, nanti, karena saya mau ngomong-ngomong beberapa poin dulu, mungkin bisa sambil jalan aja ya. Oke, sip, udah pada hadir. Kita share screen. Bentar, sini, saya share screen. Ya, ini bisa kedengeran gak? Tes dulu, bisa kedengeran gak ini? Tes, bisa kedengeran gak suaranya? Oke, siap, udah bisa, aman. Saya share screen lagi. Oke, sekarang kita di Bybit Legend Team Entry Trigger. Ini kuliah pertama saya di grup team Bybit, ya. Oke, sebenarnya, mungkin teman-teman udah lihat video saya tentang support dan assistant, dan udah belajar juga. Tapi sebelum kita mulai, seperti biasa, disclaimer dulu, saya bukan financial advisor. Konten di sini untuk edukasi dan hiburan kita buat seru-seruan. Jadi, perdagangan aset digital, apalagi pakai leverage, sangat beresiko. Pokoknya saya kasih ilmu, kalian mau pakai apa, segala macam seperti apa, silahkan dipakai, resiko dan keuntungan tanggung. Oke. Sambil menyambut lomba trading competition di Bybit, saya akan bikin, dan tanda kutip, kelas, ya. Jadi, kalian akan saya ajarkan untuk bermain crypto, cara saya, yang mudah-mudahan gak sekedar pakai indikator, dan gak sekedar teknik analysis, tapi keseluruhan. Jadi, gak perlu banyak-banyak bisa pakai teknik, gak perlu banyak-banyak pakai indikator, tapi kalau pakai cara saya, mudah-mudahan. Pertama, ruginya berkurang dulu, dan lama-lama kalau makin sejalan dengan jam terbang, makin lama makin profit, gitu ya. Oke. Jadi, ke konsep umum dulu, pointer option plan. Kemarin kita udah belajar tentang support dan resistance, ya. Support, itu garis saat harga turun, dia menahan, gitu ya. Tahan. Tahan. Begitu luar resistance. Ini support, ya. Ini support. Resisten. Harga naik, ditahan. Tahan. Nah, oke. Pertanyaannya, kita kapan masuk saat harga udah kelihatan di support, atau kapan harga udah diresisten? Apakah langsung masuk, atau enggak? Nah, sekarang kita bahas. Ini yang namanya entry trigger, maksudnya, di situ. Kita bahas seperti apa, nanti kita, apa namanya, kita bahas gimana caranya masuk setelah harga menyentuh support dan resistance, atau setelah harga tembus support atau resistance. Caranya ada beberapa, dan mungkin saya sedikit senggol tentang candlestick juga nanti, ya. Oke. Caranya, kalau mau ngambil order, baik itu di, apa namanya, baik itu di exchange, atau di manapun, caranya adalah dengan, yang satu, pakai limit, yang kedua, pakai market. Nah, konsepnya limit adalah, ya, beli di harga tersebut, atau di yang lebih baik. Maksudnya, lebih murah kalau long, atau lebih mahal kalau short. Nah, kelebihan pakai limit order, memang resikonya lebih rendah. Tapi, kekurangannya bisa ketinggian, bisa ketinggalan kalau enggak kena. Contohnya gini, kita udah tahu harga mau turun, kita pasang limit di sini, gitu ya. Ini limit. Nah, kita berharapnya harganya nyentuh sini, terus kena, gitu ya, terus naik, gitu. Ada kemungkinan aja, harganya dari sini, eh, dia udah balik duluan, enggak kena. Nah, itu resiko dari pakai limit order. Nanti ada sedikit cara mitigasinya, nanti saya bahas juga, tapi itu dasarnya seperti itu ya. Oke. Terus market order, market order ya beli di harga saat itu juga, adanya berapa, udah. Kelebihannya langsung kena, kekurangannya resikonya lebih besar. Kenapa? Pertama, pertama ya, kita enggak masuk di entry yang optimal ya. Misalkan kita di sini, harga masih di sini, kita udah market order. Ada resiko buat kesini dulu. Atau resiko lebih besar lainnya, saat di tengah-tengah dump, saat harga di tengah-tengah lagi dump, gini, set gitu. Kita market, kita market enggak sengaja kepencet di sini. Kepencet semua, jadi kita otomatis dapat harga yang lebih rendah, lebih rendah, lebih rendah, lebih rendah gitu. Kayak gitu. Atau lagi pump, atau lagi pump kita short gitu. Set. Ya, kita dapat harga di sini, di sini, di sini, di sini ordernya tuh sebagian-sebagian yang terpenuhi. Kayak gitu kalau market. Itu agak enggak enaknya market. Jadi kelebihannya limit so market, udah tahu ya, nanti silahkan dipertimbangkan sendiri enaknya pakai apa. Gitu. Nanti saya kasih tahu, cara masuk entry limit sama cara masuk entry market yang bagus kayak gimana. Bentar. Oke. Berikutnya. Pertama, cara masuk limit order menggunakan breakout dan retest. Nah, caranya, ini ada kemudiannya dulu sama kekurangannya. Gini. Ya, bisa nangkap breakout pas di support resistannya. Kekurangan, hati-hati saat back out. Dan kita perlu perhatian di time frame yang kecil. Dan relatif terus mantau. Juga-juga enggak kena. Caranya gini. Ya, contohnya ini ada support ya. Ada support. Harga tembus, down gitu ya. Nah, gimana kita beli OP short? OP short ya kita pasang limit di sini. Nah, di sini kita pasang limit short. Jadi nanti harapannya harga akan gini. Set, set, gitu. Karena biasanya pasti kayak gitu. Jentuh dikit dulu. dan ini yang jadi kekurangan adalah kita harus pas. Karena kadang-kadang kita misalkan di sini, di sini gitu. Tapi harganya cuma naik dikit cuma sampai sini. Kan enggak kena. Gitu. Dan stop loss dan segala macem ya nanti diatur sendiri. Itu beda topik. Tapi saya selalu bilang stop loss adalah saat yang kalian terbukti salah dan apa namanya. Dan rela kehilangan segitu. Nah, ini ada contoh. Nanti contohnya ada berikutnya. Kita ke limit nomor dua dulu. Namanya rounded retest. Rounded retest lebih sering kena dibanding tipe yang satunya yang tadi yang breakout retest. Dan lebih santai tidak perlu mantengin char. Kekurangannya memang lama dan bikin kita lupa fokus. Contohnya, kalau yang limit order satu tadi, tipe satu kan kita gini ya. Set, gini, terus gitu. Gitu ya. Jadi kita pasang limit di sini. Kalau ini, kita tunggu sampai lama. Jadi misalkan ini udah breakout. Retest breakout. Gitu kan. Nanti dia akan gini lagi biasanya. Agak lama. Nah, di sini kesempatannya. Sebenarnya sama pasang di, mana namanya? Pasang di harga yang sama limitnya. Nah, cuman, ya kelebihannya lebih santai. Jadi kita nggak perlu mantengin char pas lagi breakout. Ini tinggal pasang limit, udah. Kekurangannya, pertama lama. Karena dari sini ke sini bisa berapa hari. Berapa jam, berapa hari, atau mungkin berapa minggu. Gitu. Dan mudah bikin kita lupa fokus akan bigger picture. Maksudnya apa? Karena saat kita habis dari breakout, terus breakout lagi, pas mau masuk ke sini, kita nggak tahu. Dia bakal tembus, atau dia bakal mantul. Kita harus mantengin di time frame yang kecil. Kita jadi lupa di gambaran yang lebih besar, atau di time frame yang lebih besarnya kayak gimana. Kekurangannya kayak gitu. Oke, terus, next-nya, oh ini ada contoh. Ada contoh. Bentar. Contohnya ada, sebentar ya. Contohnya ada di bitcoin. Ini saya udah siapin tadi. Nah, di bitcoin, satu jam pas kemarin. Ini contohnya. breakout, retest. Ini tipe satu nih, limit tipe satu nih. Lalu ke atas lagi. Ini tipe dua. Tipe dua nih. Nah, sekarang mulai ke atas lagi. Gitu. Jadi, itu dua tipe tadi ya, dua tipe limit ya. Breakout, retest, lanjut. Atau breakout, retest, lanjut, retest lagi, lanjut lagi. Kayak gitu. Lanjut lagi, terus, berikutnya, ke indikator. Atau limit order cara lainnya. Fibonacci, dan segala macam. Terserah. Ini, kelebihannya biasanya dapat harga terbaik. Gitu. Harganya, kalau pakai indikator atau pakai Fibonacci, biasanya harganya pas saat dia mantul. Tapi, ya, harus tergantung pada keahlian kita pakai indikator. Kalau kita nggak bisa makanya atau kita salah, ya itu beresiko. Contoh paling gampang, saya kasih sedikit. Ntar, jangan di sini. Ubah dulu deh. Misalkan apa ya? ETH aja. ETH. Ini contoh ya. Contoh saya mau pakai Fibonacci. Fibonacci kan, prinsip Fibonacci kayak gini ya. Ternyata kan, ini naik, retrace, terus naik lagi. Jadi, di sini kita ambil di sini ya, di 0,618. Cara ngambil Fibonacci kan gitu kan. Nah, naik, pas di sini. Nah, masalahnya, kita kan nggak tahu cara pakai Fibonacci kita kadang-kadang salah. Gitu aja. Emang harus sesuai jam terbang. Nah, contohnya ini nih. Dari sini sampai atas kita pakai Fibonacci. 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 Fibonacci retracement. Nah, dari sini sampai ke sini. Ini dari, ini ya, dari paling bawah nih, dari sini. Tarik sampai ke paling atasnya di sini. Di sini. Nah, kan belum tentu kena gitu. Sebenarnya idealnya kan kalau sampai sini, dia, kita naik lagi dijemput. Masalahnya kan belum tentu kena. Gitu. Atau kita cari setup yang lain ya, buat Fibonacci. Mana ya. hilangkan gambar dulu. Atau, oh ini bisa. Dari atas sampai bawah. Pas kan? dari sini ke sini. Lalu Fibonacci pas di 0,5. Lalu dia turun ke minus 0,272. Pas. Precise. Yang entry di sini, TP di sini, paling juara. Nah, masalahnya kita nggak tahu. Dia akan berhenti, pocok buat entry itu kan di 0,5 atau 0,618. Kita harus mikirin secara lebih, lebih precise lagi. Lebih, apa namanya, agak untung-untungan juga gitu. Kadang-kadang di 0,5, kadang-kadang di 0,618. Kita nggak tahu. Itu kekurangan dari kita pakai limit yang, pakai indikator, atau pakai alat bantu. Lalu, misalkan saya pakai moving average ya. Biasanya, moving average 50 itu enak. Saya ganti dulu, kesukaan saya warnanya kuning kalau 50. Torak, ganti ke warna kuning. Dan efektifnya di satu hari. Sebentar ya. Nah, satu hari. Nah, sebenarnya kalau kita limit, di setiap-setiap moving average satu hari, selama dia masih bulis, hampir pasti kenanya dapat, kena yang enak gitu. Kena. Ini kena. Nanti next time kena. Masalahnya tergantung seberapa kita bisa memakai moving average-nya. Kan nanti kita nggak tahu, moving average kan garisnya kan kemana-mana kayak gitu-gitu gitu ya. Kita nggak tahu pesan limitnya di mana. Kita cuma bisa memperkirakan aja. Jadi, itu kekurangan kalau kita pakai alat bantu ya. Indikator, atau pakai Fibonacci, dan segala macamnya. Tergantung dengan, kita bisa atau nggak pakai indikatornya. Gitu aja. Harus jago dulu. Gitu. Oke. Lanjut. Tapi kelebihannya biasanya kalau dapat harga, harganya the best. Pas mantul, pas dapat harga. Biasanya kayak gitu. Oke. Nah, sekarang kita coba ke market. Cara masuk market. Eh, sorry. Masih ada satu lagi. Weekfishing. Ini khusus crypto. Ini yang tadi siang saya janjiin. Saya janjiin apa namanya. Kalau misalkan nanti malam, akan saya kasih trik yang khusus di crypto. Ini. Kelebihan sama, bisa dapat harga terbaik. Tapi ya, kekurangannya lama, dan bisa nggak kena. Apa itu weekfishing? Ini sebuah konsep yang sebenarnya lucu. Di crypto hampir selalu kejadian. Nggak pakai BTC, USD. Oke. Nah. Weekfishing itu apa? Gini. Kalian lihat semua di 4 jam, di 4 jam atau 1 hari, lihat kalau ada week yang panjang. Oke. Nah, pas ada week yang panjang, pasang limit di situ. Nah, itu sering kena di situ. Itu trik aja. Tapi, sekali lagi sih, kita harus lihat dulu konteksnya. Apakah trendnya naik atau trendnya turun. Nih, contohnya. Kita ke... Bentar. Paling bawah dulu ya. Pas jam itu di mana. Oh, iya di sini. Perhatikan. Ini ada kesempatan bagus sebenarnya. Perhatikan kalau ada week yang muncul secara tiba-tiba. Ini. 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 Nah. Week yang tadi, week yang kecil-kecil tadi, atau mana lagi? Sini juga bisa. Sini. Sini. Itu kalian jadikan garis support atau resistance. Nanti kalian pasang entry limit di situ. Gitu. Atau, atau jadikan support-resistant aja. Contoh. Ini bisa jadi kesempatan sebenarnya. Di, ini. Saya pasang di sini ya. Ini ada week ya. Kayak gini aja. Terus ceritanya kita mau day trading atas scalping-scalping nih. Pasang limit di situ. Pasti ada satu atau dua kali ke depannya bahwa dia bakal kena lagi. Saya pasang short aja di situ. Kena nih sekali. Lumayan dapetnya. Gitu. Tapi kalau udah tembus, berarti dia udah tembus. Anggap aja itu resistance yang udah tembus. Ini kayak ini tembus. Yaudah. Berarti kode untuk kita cari posisi long di sekitar sini. Naik deh. Gitu. Sama. Di daerah ini. Ini ya. Yang ini ya. Yang ini. Yang ini. Yang ini kan jadi begini. Kita pasang short di situ. Kita pasang short di situ. Tapi begitu ternyata dia udah lewat, udah jebol. Terusnya stop loss kita ganti long. Udah. Dapet banyak. Gitu. Secara sebenarnya week itu sebuah apa ya. Sebuah pertanda. Jadi bukan seri indikator. Tapi Tau. Woy. Gue bakal mau naik. Woy. Ini gue jadi tempat buat. Yang bagus buat. Jadi resistant. Contoh lainnya. Ini. Ini week lagi nih ya. Ini saya tarik garis. Ini week. Dia tembus. Ya udah. Pamp jauh. Gitu. Itu. Cara. Salah satu cara untuk memanfaatkan limit tadi. Jadi. Limit pertama. Kita pasang short dulu. Tapi kalau begitu dia tembus. Langsung pasang long. Jadi. Ini kayak. Apa namanya. Begitu kita kena stop loss. Dia langsung. Kita langsung otomatis dapet. Apa namanya. Otomatis dapet. bonus atau dapet kompensasinya. Dalam bentuk. Pergerakan ke arah yang berlawanan. Kita lihat contohnya yang ini lagi. Nih ini ya. Satu nih. Pasang short disitu. Dapet satu. Dapet dua. Gitu. Jadi ini trik aja. Dan ini berlakunya di. Empat jam. Carinya di. Agak sabar di. Empat jam. Ini. Ini juga nih. Pasang short aja disini. Nanti. Suatu saat. Kalau dia nyampe situ. Biasanya. Biasanya yaudah. Kalau ternyata di ngelebih ini. Itu udah kita tinggal long. Karena abis itu. Pasti bakal pump yang jauh. Itu. Caranya. Oke. Itu cara untuk. Memanfaatkan. Quick fishing. Oke. Yang mau tanya. Sambil tanya aja. Nanti di belakang ya. Kita. Bahas satu-satu. Nah. Sekarang. Kalau kita main. Market order. Market order. Market order. Kelebihannya adalah. Kalau kita tahu cara masangnya. Atau cara makanya. Kita masuk di. Pola yang sudah terkonfirmasi. Udah. Udah konfirmasi bullish. Atau udah konfirmasi bearish. Jadi kita. Kita long. Di long yang pasti naik. Atau kita short. Di short yang pasti naik. Eh pasti turun. Gitu. Tapi kekurangannya ya. Kita bisa aja. Tinggalan kereta masih bisa. Dan kalau kita maksain market. Ya. Bahaya. Resikonya lebih. Apa namanya. Lebih. Lebih gede. Dan kita perlu juga. Management resiko yang baik. Nah. Maksudnya market order structure itu. Seperti apa sih. Ini market order structure itu. Bayangin. Ini ada support. Ada support. Misalkan ini support di 4 jam. Nah. Di 4 jam. Dia harganya gini. Terus mantul. Nah. Kalian. Turun satu time frame. Ke satu jam. Atau ke 15 menit. Nah. Jadi begitu ini. Udah ada tanda-tanda gini ya. Udah ada tanda-tanda gini. Turun ke situ. Nah. Lihat. Polanya seperti apa di sini. Nah. Polanya seperti apa. Jadi. Misalkan dia turun kayak gini. Lalu dia bikin ini. Trend naik. Trend naik. Definisi trend naik kan berarti ada higher high sama lower high ya. Jadi kalau dia udah. Satu. Dua. Nah. Kalau dia udah bikin kayak gini ya. Udah bikin dua high. Atau bikin dua low. Ya udah masuk aja di situ. Tinggal stop loss-nya nanti ditentuin agak di bawah sini misalkan. Jadi. Jadi pastikan mereka punya higher high dulu. Udah ada higher high di time frame kecil ya. 15 atau di satu high ya. Satu jam. Baru kita langsung masuk. Boleh masuk. Gitu. Kekurangan layar. Emang kita. Apa namanya. Harus nunggu. Gitu. Gitu. Terus berikutnya. Market order pakai candle. Nah. Sama sebenarnya. Sama kayak yang structure. Nah. Ini bedanya. Sorry. Bedanya adalah. Kita harus pakai ada candle. Jadi begitu turun. Begitu turun. Lalu ada candlestick. Pola nih. Ada pola. Misalkan kayak gini. Saya ganti warna dulu. Ada polanya kayak gini. Nah. Berarti kan namanya bullish engulfing ya. Engulfing. Nah. Di sini. Silahkan kalau mau. Long langsung. Sebenarnya ada dua cara. Kalau mau langsung long boleh. Atau kita long di sini. Dia sejajar dengan ini. Dilimit. Dilimit di situ. Atau pakai Fibonacci. Fibonacinya. Tarik garis dari sini ke sini. Gitu. Jadi ada tiga cara. Kalau mau pakai candle. Begitu kelihatan candle. Yaudah langsung market aja. Atau kita tunggu sampai setinggi si ininya. Atau kita pakai Fibonacci. Gitu. Yang lainnya contohnya. Tweezer. Jadi bukan cuma engulfing. Tapi tweezer. Misalkan ini resistant ya. Ini resistant. Ini ada uptrend gitu. Terus kita ada. Gini. Terus. Ganti lagi. Tweezer itu ukurannya sama. Nah. Kayak gini. Ukurannya sama ya. Nah. Ini udah bisa kita coba market sell. Cuman hati-hatinya adalah ya nanti kan masih bisa juga. Tinggal stop loss-nya kita yang ngatur aja mau gimana. Gitu. Oke. Kayak gitu. Terus. Yang ketiga adalah momentum. Momentum. Cara masuknya sama kayak struktur. Kayak struktur tadi. Tapi bedanya ini kalau jebol. Nah. Maksudnya apa? Gini. Ini ada resistant. Naik. Lalu jebol ya. Jebol. Nah. Pas jebol. Lihat lagi di time frame yang kecil. Kebentuk higher high enggak? Kebentuk kayak gini enggak? Begitu udah kebentuk kayak gini. Langsung market aja. Sama kayak kalau ini support ya. Support. Begitu udah kebentuk. Gini. Yaudah langsung. Apa namanya? Market order short. Kayak gitu. Kelebihannya sama. Pasti kena kalau market itu. Cuman ya lagi-lagi risiko-nya tinggi. Karena ya siapa tahu. Check. Check out. Gitu. Ngomong-ngomong. Ini. Banyak liquidated long nih. Tapi enggak apa-apa. Lanjut aja dulu. Terus. Market order tipe 4. Tipe 4 namanya acceptance. Acceptance itu. Kelebihannya dia pasti kena. Enggak hebat mikir. Dan kalau udah terkonformasi. Kemungkinan benernya tinggi. Cuman kita harus sabar. Tunggunya lama. Dan kalau misalkan lama. Belum tentu terbentuk acceptance. Bisa masuk kecepatan sebelum firmasi. Acceptance itu kayak gimana? Acceptance itu gini. Misalnya ini ada resistance. Terus breakout gitu ya. Breakout. Nah. Ada tiga candle. Yang di atas ini. Tapi belum sampai. Belum sampai jebol. Ada tiga candle disitu. Begitu ada tiga candle disitu. Yaudah pasang masuk market long aja. Naik deh. Contohnya acceptance itu. Ada di Bitcoin 2019. Ini saya kasih lihat. Kita ke satu hari. Saya ingat banget. Ingat banget saya disitu. Di Bitcoin 2019 ya. Cari dulu. Ini. Ini ada support yang udah jebol nih. Ceritanya. Di sekitar. Tunggu. Gimana ya? Kemarin tuh. Sini. Ya. Sekitar sini. Ini support yang jebol nih. Ini. Ini support yang jebol. Lalu tembus. Yaudah. Lalu dia breakout kan. Nah. Breakout. Nah disini. Candlenya diem-diem aja nih. Diem-diem-diem-diem-diem. Nah disini kita bisa market terus lanjut. Cuman ini karena harian ya. Jadi agak lama. Pokoknya diem-diem-diem. Ini kalau kita convert ke satu minggu. Kelihatan. Wait. Nah. Jebol. Ini diem tiga kali. Ini kan. Ntar, ntar. Zoom. Jebol. Tapi gagal. Jebol sekali. Diem. Satu. Dua. Tiga. Yaudah. Kita market. Jebret. Langsung naik. Gitu. Atau sebenarnya ini juga bisa. Yang ini. Ini kalau nggak salah tuh ini adalah resisten. Sama. Jebol. Diem. Satu. Dua. Tiga. Naik langsung. Gitu. Jadi cara makainya adalah saat jebol. Tunggu bikin tiga candle di time frame yang agak besar. Baru kita non-market. Tuh. Tip. Oke. Terus berikutnya. Punus. Candlestick. Nah. Candlestick itu. Jadi kalau ditanya. Sebenarnya kalau saya ditanya nama candlestick apa. Harami. Shooting star. Three white shoulders. Saya nggak hafal. Saya cari cerita di balik itu apa. Jadi. Biasakan juga. Kalian juga gitu. Cari filosofinya. Atau. Balik. Balik lagi. Apa namanya. Cerita. Ceritanya seperti apa. Kalian semua pasti udah tau kan candlestick. Ijo itu apa. Opening closing apa. Segala macam. Pasti saya agak udah tau lah. Nah. Filosofinya. Kita harus pelajari aja. Ini. Ini ya. Yang sini adalah. Yang harus kita pahami filosofinya. Tweezer itu seperti apa. Tweezer itu. Tweezer itu saat ada uptrend. Terus ada resistance. Sorry. Ada uptrend. Ada resistance. Terus ada dua candle yang sama. Ini tweezer. Kemungkinan dia akan downtrend. Nah. Tandanya apa. Berarti di sini. Di resistance ini. Ada banyak sel. Nah. Banyak sel. Nah. Selnya itu menutup si yang ijo ini. Ini ijo gak bisa. Jadi gak bisa naik. Lalu selnya itu. Membuat momentum. Momentum bullishnya. Sama besarnya dengan saat. Dia. Sorry. Dia. Si sel itu membuat momentum bullishnya. Sama besarnya dengan momentum bullish yang terakhir. Jadi. Ini kalau ini sama dengan. Ibaratnya gini. Sel. Lebih besar. Atau sama dengan. Yang buy. Saat di resistance. Jadi kan kayak gini. Set. Set. Gitu. Nah. Lihat aja. Kalau ada kayak gitu. Yaudah. Itu tandanya. Berarti. Apa namanya. Bullishnya udah gak bullish. Gitu aja. Udah gak terlalu bullish. Atau kebalikannya. Bearishnya udah gak terlalu bearish. Tweezer sama engulfing. Bedanya apa. Kalau engulfing. Kayak gini juga. Kayak gini. Bedanya. Yang merahnya dia lebih tinggi. Berarti. Sell lebih besar daripada buy. Sell lebih besar daripada buy. Gitu. Ntar kita coba cari-cari ada gak. Kayak gitu. Kayak gitu ya. Gitu. Terus. Harami. Harami ini. Bentuknya kayak gini ya. Harami ini. Jadi ada satu candle. Candlenya gini gitu ya. Candle berikutnya. Ada di dalam candle yang itu. Maksudnya di dalam itu gimana. Maksudnya di dalam itu. Bodinya. Bodinya sama. Apa namanya. Bodinya sama. Bodinya itu. Gak lebih tinggi atau gak lebih rendah. Dari si yang ini. Jadi ada batasnya nih. Gitu. Pas di dalamnya. Istilah lainnya harami itu kan inside bar. Nah. Ini tandanya adalah sedang berkonsolidasi. Harami di time frame besar. Sama dengan triangle atau flag di time frame kecil. Gitu ya. Jadi. Harami sama dengan triangle. Gitu. Atau apa namanya. Penan atau wedge. Atau apalah itu namanya. Bentuknya kan kayak gitu. Ntar kita coba cari. Ada gak contohnya. Gitu. Kalau hammer atau falling star. Ini kita harus lihat. Trendnya dulu. Trend awalnya. Nah. Trend awal. Saat naik. Lalu tiba-tiba ada kayak gini. Nah. Itu fix. Mau turun. Gitu. Jadi. Kita gak perlu ngapalin namanya. Atau teori-teorinya. Apalin aja. Kritik pentingnya. Gitu. Sama. Saat turun. Tau-tau ada candle kayak gini. Udah. Itu berarti mau naik. Gitu. Kita cari ya. Kita coba cari contoh-contohnya. Kan itu ada apa? Tweezer. Saya catat dulu apa aja. Tweezer. Tweezer. Harami. Harami. Terus. Hamel atau falling star. Sama yang galving. Kita cari. Nemu gak nih kita nih. Beberapa drawing. Saya hilang-hilangin dulu deh. Oke. Tidak juga. Bentar. Hilangin dulu drawing-drawingnya. Atau hilangin semua deh. Bentar. Hilangkan gambar. Ini. Sebenarnya ini bukan falling star banget sih. Tapi udah ketahuan lah ya. Ini kan resisten nih. 10 ribu itu kan resisten psikologis ya namanya istilahnya. Ada trend naik sampai di resisten dia naik gitu lalu turun. Nah. Harusnya pada saat di, pada saat kita semua tahu ada candle yang ini, yang merah ini. Kita harusnya udah gak boleh long lagi. Kita, idealnya kita short ya. Gak perlu short banget tapi idealnya kita jangan long dulu gitu. Nih. Kita lihat ya. Ini kan kayak gini. Di, ini tersebut week ya. Ganti ke satu hari. Sini ya tadi ya. Nah. Ini ada apa coba. Bikin lower low, bikin lower low. Di sini, ini kayak kata saya tadi. Kita udah bisa masuk market. Yang tadi saya bilang, structure-nya tadi. Gitu. Kan tadi ada tipe market ya. Yang apa namanya. Bentar. Saya balikin dulu. Market yang mana nih tadi. Market order yang nomor satu. Nah. Jadi, pokoknya begitu ada mantul, lalu ada struktur bullish atau struktur bearish. Nah. Itu berarti kita bisa market masuk di situ. Benar kan? Ini tadi kita pas di mana namanya. Di weekly. Di weekly dia kelihatan ada rejection kan. Di candlestick-nya kan. Dan itu pas di resistance. Nah, udah gitu kita tunggu di daily. Dia ada, ada apa namanya. Lower low. Ada low. Terus lower low lagi. Kita sebenarnya udah aman kalau mau langsung masuk. Atau kita coba lagi di time frame yang lebih kecil ya. Bentar. Time frame lebih kecil. Di 4 jam. Gitu. Mana tadi? 10 ya. Nah, di sini. Bentar. Tunggu muncul dulu candle-nya. Nah. Nah. Belum. Sekitar sini. Nah. Ini kan sekitar sini. Mantul. Ada low. Ada low lagi. Ada low. Ada low lagi. Yaudah sih. Sebenarnya tinggal masuk aja. Selama sih. Selama ini high-nya tidak melebihi high yang lama. Selama dia tidak membentuk higher high. Kan kayak gini kan. Selama si ini tidak lebih tinggi dari ini. Tinggal masuk. Gitu. Ini contoh yang time frame kecil. Biar gampang ya. Dekat-dekat sini ada nggak ya? Kita coba cari yang paling baru-baru aja. Ini ya. Kotak. Di sini ya. Ternyata naik. Ada rejection. Nah. Kita ganti ke 1 jam. Masih nggak jelas di 1 jam. Bentar. 1 jam di 15 menit nih. Mana tadi? Kandung ya. Sini ya. Sekitar sini. Ya. Pas ya. Di sini udah ada yang namanya lower low. Udah kelihatan lower low? Yaudah masuk market aja pas turun. Gitu caranya. Jadi itu cara market 1 tadi ya. Tokonya. Ntar. Saya catat. Misalkan dicatat. Market order 1. Saat mantul dari support atau resistance tunggu dia membentuk higher high kalau mau kalau long kalau di support support lalu mau long gitu ya. Atau lower low lower low kalau di resistance dan mau short. Gitu caranya. Ini market order tadi ya. Contohnya itu. Contoh lainnya mungkin yang ini tapi kayaknya agak kurang. Tapi nggak apa-apa. Contoh aja. Ini ini resisten higher high tapi sedikit. Tapi kita bisa masuk lebih awal jauh lebih awal disini dengan cara gimana. Kita pakai market order yang nomor 2. Candle dengan menggunakan engulfing. Ini contoh ya. Nih engulfing nih. Merahnya kecil hijau gede dan gede semua. Gitu kan. Yaudah sebenarnya masuk market aman. atau sebenarnya kan pada ada sedikit ini juga. Retrace sedikit nih. Berhatiin gambar yang ini ya. Nih ini ada sedikit ya. Bentar. Ini ini dimana sih ini? Disini saya coba ke time frame 5 menit buat scalping nih. Oke. Tadi dimana ya? Hmm. Wait. Mana sih? Tidak, saya cari dulu. Sorry, sorry. Ini agak susah nyarinya time frame-nya kecil. Hmm. Disitu. Oke. Oke, kita dari yang awal disini aja deh. Yang disini. ntar saya catat dulu ya. Ini kan ada ini ya gini ya. Berapa ini? Waktunya ada di 11 Juni 11 Juni 2020 jam 20.00 Oke. Biar enggak bingung nyarinya. Ini kan 4 jam kelihatannya gitu. Kita coba di time frame kecil ya. 1 jam. Mana tadi? 11 Juni. 11 Juni. Kita kecilin lagi ke 15 menit. 11 Juni, 11 Juni. Nah. Ini. Kelihatan ya. Ini terus ngebentuk engulfing. Begitu ngebentuk engulfing yaudah. Tinggal long aja market. Nah yang disini atau kalau kita mau sedikit lebih gampang kita tarik Fibonacci dari awal sampai paling atas di candle terakhir. Jadi titik saya kasih lihat dulu. Bentar. Sini. Paling dasar nih dari sini sampai ujung sini. Tarik Fibonacci. kalau mau aman ini sebenarnya bisa sampai 0,5 tapi karena terlalu cepat jadi kita gak jadi maksudnya gak jadi retrace dulu baru naik tapi dia langsung naik. Jadi itu tadi salah satunya kalau kelebihan yang market kita market langsung pasti kena tapi kekurangannya adalah kalau misalkan tadi turunnya ngegocek sampai sini itu bisa apa namanya bisa likuidasi atau kita bisa kena stop loss gitu. Kalau limit misalkan kita limit di sini gitu ya ya gak kena gitu. Tapi kan lebih aman gitu. Jadi memang itu jadi apa namanya jadi kita semua harus pintar-pintar gak turun-gatur tengah-tengahnya dimana tengah-tengah antara antara resikonya besar atau antara pasti kena jadi kayak gitu. Gitu. Oke. Jadi itu contohnya terus apa lagi ya? Tar hilangkan semua. Hilangkan gambar. Tadi kita sampai mana? Momentum sih sebenarnya kalau udah begitu breakout beli gitu aja udah. Cepkan tadi udah ada contoh mungkin kita coba yang momentum ya. Ada gak ya contohnya? Yang momentum itu berarti wah banyak harusnya. Market momentum. Ini 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 2019 ya yang baru deh yang baru yang baru nah ini resisten ya ini resisten kita lihat yang disini nih yang disini ini sebenarnya mirip kayak metode acceptance tapi kalau kita lihat ini tanggal berapa nih? 23 April kita convert ke 21 jam 23 April sebentar semuanya semuanya oke break break out retest ya kan nah lalu dia ngebentuk higher high 1 2 udah begitu udah kebentuk ini ada konfirmasi selama low-nya gak ketembus low-nya kan ini gini selama dia gak lebih rendah dari ini masuk aja jadi ini jadi stop loss-nya disini stop loss entry dimana aja market disitu itu caranya sip paling gitu apa lagi ya apa lagi ya tadi udah candle mocam udah bentar sebelum analisis BTC oh candle light saber ini yang juga khasnya crypto nih light saber itu harusnya ada nih 1 jam nih tunggu bentar saya cari dulu saya inget waktu itu ada di sekitar sini wait pas puasa deh inget deh tunggu ya cari dulu ya biar lebih gampang nah bentar ini ini dan ini maksudnya light saber itu apa maksudnya itu maksudnya candle-nya pendek terus wick-nya panjang ke dua arah gitu itu light saber maksud saya karena mirip tokoh dart maul kan yang di star wars dia light sabernya panjang ke dua arah itu nah ini kayak gini atau ini ini nah light saber ini gini lihat konteks dulu light saber ini ntar mana text tadi light cyber candle 1 lihat trendnya lihat trendnya jadi kalau dia uptrend uptrend lalu ada light saber tempatan long down trend ada light saber tempatan short sideways kalau ada sabre ya tetap sideways gitu ini sideways ada light saber tetap sideways ada light saber nah ada light saber langsung misalkan habis candle yang ini selesai ya kita langsung long kita udah dapat kita udah dapat pergerakan sejauh ini lumayan nah tapi tetap harus dilihat juga resistannya dimana sebenarnya kan kebetulan di resistan dia reject akhirnya turun ntar coba cari-cari lagi ada contoh lain gak light saber sideways ada light saber ya kemungkinan masih bakal sideways gitu kecuali kalau kalau ternyata ini sudah downtrend ya ini kalau ini udah dianggap downtrend berarti nanti bisa jadi dumb gitu terus wait saya cari-cari lagi contoh light saber sebenarnya ini sih ini kalau kita 4 jam atau 1 hari ini kan di light saber yang gede nih oh bukan 4 jam 1 hari oh enggak 2 ini jadi dia dalam 2 hari ya enggak bukan oh ini ini uptrend terjadi light saber lanjut naik ini ya ini uptrend terjadi light saber lanjut naik lagi uptrend terjadi light saber lanjut naik lagi nah filosofinya apa sih light saber ini filosofinya sebenarnya dia ini aja para market-market maker cukong apapun istilahnya ya mereka nge-wipe out posisi orang yang terlalu banyak leverage aja ibaratnya kan ini gocekan-gocekan aja jadi sebenarnya dia mau melanjutin momentumnya ke atas atau ke bawah tapi ya dengan tanda kutip nyaring para teri-teri dulu biar teri-teri gak ikut tapi teri-teri biarpada kena stop loss atau likudasi dulu gampangnya sih gitu ini ada lagi lanjut naik kan kayak gitu sih nah gimana cara kita ngebedain light saber atau candle yang lainnya atau candle istilahnya falling star atau hammer atau segala macem caranya sih gini kalau light saber itu gak mungkin ada di support atau di resist pasti di tengah-tengah gitu aja caranya paling gitu sih udah oke kita live analysis ya sekarang ya live analysis bitcoin gimana ya mulai di mana ya ya top down analysis mulai dari monthly 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 resistant ini cara saya ya cara saya kalau ngan resist gitu ya kasih warnanya beda-beda lalu kasih nama monthly tuh sekali lagi supportnya disini oh cara-cari support resistant ada di video saya sebelumnya ya disini monthly juga gitu ya pastikan nama monthly gitu lalu monthly ada lagi sebenarnya ini ini juga bisa monthly ya bisa ini udah kesentuh satu gagal lembus dua tiga empat lima udah berarti pas monthly terus kita lihat ke weekly sekarang ke satu minggu ganti warna garisnya garisnya biar beda warna jadi warna hijau warnanya setelah kalian ya paling mau warna apa kalau saya suka ini aja gitu nanti daily saya kasih warna apa namanya ketih ya ini ganti jadi weekly gitu aja ada ada lagi ini ini weekly juga nanti di tengah-tengah sini ada gak weekly ini ini ada bisa nih bikin lagi sisanya gak usah karena terlalu jauh dari harga kita sekarang ya satu hari deh satu hari nah satu hari kita lihat strukturnya kayak gimana baru uptrend sedang konsolidasi ada kecenderungan uptrend lagi kenapa kecenderungan uptrend lagi ini higher high higher high nah sampai dia ngebentuk higher high berarti dia akan naik tapi kalau gak gagal yaudah tandanya gimana berarti ini daerah sini nah kalau di harian saya mulai pakai persegi biar kalau garis nanti bingung nah ini terakhir kan dia disini ya berarti ini jadi tesnya stand dong dia terakhir gagal nembus ini dan dia ada sekarang dia mulai naik lagi tapi mau kesini kan nah berarti ini jadi sebuah resisten gitu saya ganti pakai warna putih kasih nama bisa gak gak bisa gak apa-apa nih jadi setelah kecenderungannya dia akan menuju kesini nanti kalau dia udah ngelebihin ini dan dia ngelebihin yang ini yang kemarin di 1 Juni berarti dia tambah bullish gitu aja nah berarti saya bisa dong kasih nama ini kalau mau long ini TP 1 gitu lalu lagi ini sini yang atasnya TP 2 ya kan baru atasnya lagi di mana atasnya lagi ya mungkin di time frame monthly sini TP 3 gitu nah itu kan baru target ya sekarang cari entry sama stop lossnya di mana kayak gimana nah ini yang ini nih candle 2 hari yang lalu 15 Juni nih yang ini nih ini sebenarnya kan support harian nih kalau bisa dilihat nih saya kasih warna putih dulu ini ya pas ya dia disini berapa kali dites 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 nah support harian dan ada ini apa setelahnya hammer ya nah itu filosofinya bahwa ibaratnya momentum ke bawah kena support lalu dia kayak narik pas ketarik ke pental ke atas jadi dia ada indikasi satu indikasi mantul disitu ini saya kasih nih indikasi mantul disitu gitu nah dan kita lihat di 4 jam 4 jam udah mantul nah ini ada engulfing kan sebenarnya kalau yang kemarin kalian masuk pas di 9283 masuk market sekarang udah in profit gitu udah bisa take profit sebagian misalkan disini ini pake teknik yang tadi saya ajarin gitu nah terus tapi sehingga ada support lagi ya jadi ibaratnya ini ada resistance yang baru ketembus dan ini jadi support ya gak ini ya ini resistance yang baru ketembus ini ya ini ya ketembus ya dan ini mulai jadi support nah kita bisa yang namanya tadi apa rounded retest pake apa namanya teknik limit yang nomor 2 tadi rounded retest bisa kesitu nah nanti tinggal pasang stop lossnya aja dia kalau kita gak tau dia bakal jump atau enggak dari situ gitu udah gitu lalu kita zoom lagi zoom in lagi ke 1 jam kita bisa pake metode market yang kata saya structure tadi ini ngebentuk higher high ini yaudah market aja disini udah lumayan dapet gitu terus ini masih agak-agak dump sini masih selama dia gak lebih rendah dari sini dia bakal dia masih ada kayak gini kemungkinan jadi kalau yang sempet pasang stop apa namanya long di sekitar zona-zona sini stop lossnya di bawah ini jadi kan ini 9337 ya sinilah dikit berapa nih 9300 pas misalkan misalkan kayak gitu contohnya nah udah oke sekarang saya kasih ilmu buat yang mau trading-trading lucu day trading atau scalping nah sebenarnya gampang sih ini kan ada zona yaudah bikin kotak aja kotaknya ini semua yang disentuh sama body ya kalau yang weak tembus gak apa-apa udah gini udah tinggal yaudah long di bawah short di atas stop lossnya dimana stop lossnya kalau lebih tinggi dari weak yang tadi gitu oke udah yuk kita ke sesi tanya-jawab stop sharing screen oke pertanyaan limit order bisa dipakai in stop loss di bybit bisa saya login bybit dulu ya lihat buat kasih contoh terus pertanyaan berikutnya sampai berapa weak phishing 4 jam oh ya suara agak hilang-hilang mungkin karena internetnya ya sebentar bybit login udah trading inverse perpetual limit order langsung kalau di bybit apa nih di bybit begitu kita pasang limit order nanti langsung ada apa namanya konfirmasinya langsung ada konfirmasinya mau berapa apa namanya mau berapa stop lossnya gitu oke pertanyaan berikutnya ada lagi sambil ditunggu ya oke sambil santai-santai stop lossnya oke ini sekarang bitcoin kayaknya mau turun mungkin mungkin ke cek dulu 9 apa nih 9 1300 yang tadi saya bilang kalau ke bawah itu berarti udah terbukti bahwa dia mau turun gitu 9.300 ya mungkin 9.280 9.2 berapa lah kalau mau pasang stop loss gitu iya betul tadi pertanyaannya kalau scalping lihat range-nya ya iya lihat range-nya karena tadi sangat pendek harga atas-bawah iya dipikir sendiri kalau range-nya gede berarti leverage-nya kecil gak apa-apa kalau range-nya kecil leverage gede tapi semuanya saya harus peringatin hati-hati leverage kegedean cepat kena stop loss cepat hilang uangnya iya betul ini tadi pertanyaannya ya iya silahkan kalau mau short level 100 gak apa-apa cuman kalau rugi jangan datang ke saya kalau untung juga soalnya gak bagi-bagi ke saya kan kamu minum ya oke lagi ambil diskusi-diskusi lah jadi cara entry gitu tadi ya jadi digabungin sama apa yang saya bilang kemarin tentang support dan resistance dan apa namanya horizontal level begitu udah gabungin cara masuknya kayak gitu atau enggak kayak yang tadi gitu emang harus sering ditungguin tapi ya ya udah resiko trading sip oh ada satu lagi pemakaian indikator saya kasih tau jadi indikator itu cuman sebagai penambah yakin aja ntar wait ada pertanyaan lagi gak belum belum ada saya share screen lagi indikator itu misalnya saya pakai moving average 50 ya nah indikator saya pakai moving average 50 ya kalau ada di atasnya berarti dia bullish udah gitu aja tinggal kita cari entry yang enak dia cuman ngasih tau aja oke menurut analisis ya kita masih bullish kok yaudah gitu aja jadi jangan dijadikan sebagai yang utama nah ini juga kan di 4 jam sebenarnya di 4 jam wah ini kayaknya mulai beris nih yaudah ada pertanda pertama beris tapi kan kita masih harus lihat dulu ada konfirmasi beris gak disitu gitu kalau konfirmasinya adalah kalau dia udah lepas dari sini jadi garis putih ini gitu oke pertanyaan lagi pertanyaan ada lagi jadi nanti silahkan dipakai aja coba-coba sekarang harga bitcoin di 9.424 di Bybit oke beres ya berarti saya tunggu 3 menit lagi deh 2 menit deh sampai pas sejam jadi kalau udah dari situ kita sudahi saja oke setelah kan yang mau bertanya belum kayaknya udah nah udah gak ada ya cek lagi ada ada oke ada tanda-tandanya gak kalau setelah jebol harga akan cepat naik dan jauh sebenarnya lihat levelnya kalau levelnya yang time frame besar ya bisa jauh jebolnya gitu terus apa lagi tadi pertanyaannya oh sorry agak telat ini soalnya datang pertanyaannya ya ada tanda-tandanya kalau jebol harga akan naik cepat dan jauh tergantung time frame-nya jadi kalau time frame time frame dimana kita buat buat levelnya kalau levelnya time frame-nya di satu minggu kemungkinan kalau jebol beneran jebol jauh gitu kalau kita buat support resistance di time frame satu jam ya jebol yaudah jebol aja gitu nah Amesha yang kemarin di Tradingview bilang kalau penonton candle satu hari dua hari yang lalu sangat bulis itu taunya dari mana oke saya share screen lagi tunggu satu hari dua hari yang lalu ya oh iya yang beneran di Tradingview iya iya saya ingat ini satu hari iya satu hari tunggu ini indikasi mantul yang ini nih yang di 15 Juni maksudnya adalah ini di support dia mencoba apa namanya mencoba nembus support sampai jauh nih sampai ke dalam tapi gagal berarti dia ibaratnya bull yang ada di sini mendorong dia untuk naik lebih jauh ke support lagi jadi kemungkinannya dari situ dia ya naik lagi bulis banget gitu karena ntar saya gambarnya pakai apa ya tuh candlestick yang bentuknya kayak gini nah ekornya panjang itu tandanya adalah ya para bear para bear itu gagal untuk turun lebih jauh dan disitu si bull atau orang-orang yang pengen harganya naik itu dapat momentum yang sangat-sangat gede nah itu tanda-tandanya sih seperti itu mudahnya dilihatnya seperti itu oke lalu apa nih trendline trendline 9409 ampuh banget trendline sorry trendline 9409 9409 sekitar sini tunggu sekitar sini sebenarnya kita gak bisa bilang ampuh atau enggak sih ya kalau dibilang valid mungkin valid tapi ampuh atau enggak ya harus sesuai dengan yang namanya management resikonya gimana 9409 di sekitaran sini ya oh mungkin support ya kalau support ya itu salah satu garis pertahanannya sekitaran sini pas dengan area gonjong yang ada di sini ini pas disuntuh beberapa kali gitu oke ada lagi gak yang mau nanya lagi gak makin panjang week sebelumnya apakah indikasi kemantulnya juga bakal jauh dari satu arah iya dari bawah iya tapi kan dia harus apa namanya harus melawan yang di atas juga harus melawan resisten-resistennya jadi ibaratnya sih gini kalau week yang panjang tadi itu tandanya para bull banyak kekuatannya di situ tinggal pertanyaannya pas di resisten apakah dia lebih kuat dari para bear-nya atau enggak kayak gitu jadi sebenarnya indikasi pertama bahwa mantulnya akan jauh iya atau minimal ini lah atau minimal akan ada pembalikan trend seperti itu gitu ya lanjut lagi ada pertanyaan ini ya tadi pertanyaan tadi ini ya oke oke kita tunggu berapa menit lagi kita tunggu dua menit lagi ya sip sudah oke lumayan ya udah sejam ya mungkin gitu dulu ya untuk lecture hari ini tentang gimana caranya entry setelah ada jebol atau mantul oke nanti pertanyaan berikutnya kita diskusi-diskusi di grup aja dan oke gitu aja dulu terima kasih setelah menonton dan sampai jumpa lagi kita diskusi di grup ya sampai jumpa lagi sampai jumpa lagi Terima kasih.